Beberapa waktu lalu penggemar sinetron Ikatan Cinta dibuat heboh dengan kabar mundurnya pemeran Aldebaran yakni Arya Saloka. Isu tersebut berhambus saat peran Aldebaran tidak lagi terlihat karena mengalami kecelakaan pesawat. Atas isu mundurnya Arya Saloka dari sinetron tersebut, sang aktor pun akhirnya buka suara. Dikutip dari tribun seleb, Arya Saloka diketahui sempat menyisyaratkan ingin hengkang dari Ikatan Cinta. Namun, isu tersebut justri dibantah sendiri oleh pemeran Aldebaran tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan keluar dari sinetron yang digandrungi banyak penggemar tersebut. Katanya saya bakal keluar, enggak kok saya enggak bakal keluar, ungkap Arya Saloka dikutip dari tayangan Youtube, Kamis 21 April 2022. Setelah sempat komplain soal jalan ceritanya, Arya justri kini balik menyebut bahwa jalan cerita dari sinetronnya itu masih bagus. Ia bahkan mengatakan bahwa kontraknya dalam sinetron tersebut masih lama. Kontrak saya masih lama di sini, dan ceritanya masih bagus, tuturnya. Arya mengatakan bahwa ia akan angkat kaki dari sinetron yang melambungkan namanya itu jika jalan ceritanya sudah tak bagus. Ia pun kembali menegaskan masih akan tetap menjadi bintang di sinetron Ikatan Cinta. Kalau saya udah minta keluar, berarti cerita udah jelek, intinya itu aja. Saya kan masih di sini, jelas dong, beber Arya. Sebelumnya, Arya Saloka disebut-sebut bakal hengkang dari sinetron Ikatan Cinta setelah video live-nya viral di media sosial. Tak hanya itu, Arya Saloka sendiri terlihat sudah berpamitan dengan kru Ikatan Cinta termasuk dengan lawan mainnya, Amanda Manopo. Banyak pemain lain dari Ikatan Cinta yang juga mengunggah foto bersama Arya Saloka dan mengisyaratkan perpisahan. Kecurigaan penonton juga ditambah dengan Aldebaran yang selalu merekam kegiatan keluarga dan istrinya. Hal ini bak menjadi pertanda jika Arya Saloka akan pergi selama-lamanya dari Ikatan Cinta. Jangan lupa subscribe ya!